Terima kasih Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal GMP Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jadi-jadi balik motion yang lagi viral di tiktok Nah oke, untuk hasilnya, seperti di video awal tadi, bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe Dan aktifkan juga notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan juga saya mengupload konten terbaru di channel ini Nah, untuk kalian yang belum follow instagram dan tiktok saya, kalian bisa follow juga, untuk linknya ada di pin komentar ya Nah oke, untuk tutorial ini kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah dan buat proyek Nah, disini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja Nah oke guys, disini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai 5 detik 18.03 Nah, disini saya sarankan kalian menggunakan preset beat, soalnya disini beatnya banyak sekali ya Nah, kalian bisa lihat Nah, jika kalian juga sudah menggunakannya, kalian tinggal kembali di bagian awal Dan klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian media atau gambaran video Dan pilih saja foto kalian ya, contoh disini saya menggunakan foto yang ini Nah, jika sudah selesai, kita tinggal perpanjang aja fotonya sampai di bagian detik 7.14 menggunakan yang ini Jika sudah, kita kembali lagi di bagian awal Disini ya, kembali, klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian teks, dan tulis saja teksnya sesuai dengan nada soundnya Contoh seperti ini Nah, padamu ya, jika sudah kita tinggal kasihkan aja koma Jika sudah selesai, kita tinggal pilih saja yang logo abu-abu pojok kanan atas, ubah jadi putih Yang bagian robotor regular, disini saya menggunakan yang ini guys ya Kalau kalian mau beda boleh, tapi kalau kalian mau sama, kalian masuk saja di bagian lihat semua font Pilih pencarian pojok kanan atas, dan tulis saja namanya itu poppin Geser ke paling atas, nah ini dia guys ya, namanya itu poppin black Jika sudah, kita tinggal pilih saja pojok-pilih ke atas ini sekali ya, supaya teksnya ke tengah Kalau nggak mau juga nggak apa-apa ya, kita tinggal cek pilih saja pojok kanan atas Masuk saja di bagian bawah yang bayang dulu, pilih ikan ketiga, aktifkan kebayangannya Jika sudah, kita tinggal kembali, pilih bagian move dan transform Dan geser ke bagian pojok kiri atas ini guys, di atas kepalanya ya Nah jika sudah selesai, kalian tinggal pilihkan ketiga, dan kalian zoom Nah contoh disini saya menggunakan seperti ini, besarnya Jika sudah selesai, pilihkan ke satu lagi, dan atur lagi untuk posisinya ya Nah jika sudah selesai, kalian atur posisinya, kalian tinggal pilih yang ini aja, dan gandakan satu layar Klik yang bagian atas, kalian tinggal pilih bagian move dan transform, geser aja di bagian sebelahnya ya, disini guys Nah jika sudah, kita tinggal kembali, masuk di bagian edit text, dan hapus semua textnya ya Jika sudah, ganti dengan hanya Cek list lagi pojok kanan atas jika sudah Jika sudah, kita tinggal gandakan lagi satu layar Klik yang paling atas Masuk di bagian edit text dulu Dan hapus semua ini Ganti jadi padamu lagi Oke jika sudah selesai, kita tinggal pilih saja bagian warna putih di atas ini Ubah jadi merah ya Jika sudah, cek list pojok kanan atas Masuk di bagian move dan transform Pilihkan ketiga, dan kita zoom aja Nah contoh seperti ini Jika sudah, pilihkan ke satu Geser aja di bagian bawah sini ya Nah kalian tinggal paskan aja untuk posisinya guys Oke, sebentar ya, saya kecilkan sedikit Nah jika sudah selesai seperti ini Kita tinggal perpanjang aja semua textnya sampai di WN detik sini guys Detik 605, klik tahan sampai checklist semua textnya Dan perpanjang menggunakan yang ini Jika sudah, kita tinggal kembali Di bagian sini ya Di bagian bit 212, klik text yang kedua yang di tengah Pangkas menggunakan yang ini Jika sudah, masuk di bagian bit 312, pangkas lagi menggunakan yang ini Oke jika sudah selesai, kita tinggal Nah, klik saja ini yang bagian tengah textnya ya Pilih yang ini Dan gandakan lagi satu layer Ya sudah, kita tinggal klik tahan yang di tengah ini Geser ke sini ya, ke kanan Kita paskan dengan sini guys ya Di bit di bagian 605 Jika sudah pas, kita klik tahan aja Textnya di bagian sini ya Geser ke paling atas Klik saja text yang ini, yang di sebelahnya Masuk di bagian edit text Hapus semua textnya Dan kalian tinggal ubah saja menjadi Kau lebih ya Nah, jika sudah selesai Kita tinggal checklist pojok kanan atas Masuk di bagian move dan transform Pilihkan ketiga Dan kita zoom aja sedikit Seperti ini Nah, disini saya pakai 800 ya guys ya Ini guys yang 800 Jika sudah, pilihkan ke satu Dan geser ke bagian sini ya Nah, disini guys Oke Jika sudah selesai, kita tinggal Pangkas di bagian detik 7.14 Menggunakan yang ini Jika sudah, kita tinggal kembali di awal Di bagian 6.14 Masuk di blending dan opacity Tandain di sini 100 Dan di awal sini jadi 0 Yang ini ya Jika sudah, kembali Nah, kita tinggal masuk lagi di bagian detik sini 5 26 Klik textnya yang sini Ada 3 Masuk di blending dan opacity juga Tandain di sini 100 Dan di akhir jadi 0 Sama ya, di bagian bawah juga Nah, jika sudah, kita kembali di awal Nah, masuk di bagian tengah sini Klik textnya Masuk di blending dan opacity Tandain di sini 100 Dan di awal jadi 0 Kembali Yang di sini juga ya Nah, jadi hasilnya kayak gini guys Nah, kayak gitu ya Eh, yang ini guys Yang ini geser ke sini guys ya Sorry, yang ini gesernya di sini Nah, jadi kayak gini Oke Ya, sudah ini kita perpanjang sampai di akhir sini Nah, untuk yang ini guys tadi Yang ini ya, bitnya Kita tinggal Sorry guys ya Kita tinggal di sini Pangkas saya di sini dulu Ini juga Maunya sih tadi di sini ya guys Nah, dia sudah masuk di blending dan opacity lagi Nah, kita tinggal Tandain lagi di sini 100 Dan di akhir sini jadi 0 ya Sorry guys Mana dia? Paling bawahnya Nah, jadi 0 Di sini juga Maunya di sini tadi ya Keyframe-nya Blending opacity-nya Nah, jadi tuh kayak gini dia Nah, oke Jika sudah selesai Kita tinggal Klik tahan aja Sampai checklist Semuanya Fotonya sama text-nya Ya, sudah kita gabungkan Menggunakan di tengah atas ini ya Yang ini Nah, jadi grup 1 gitu dia Jika sudah Klik saja grup 1-nya Masih di bagian efek Tambahkan efek Pilih saja Distort set to work Pilih ubin ya Atau tiles Aktifkan tuh bagian mirror Dia sudah kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja Membang ambing Di bagian move Atau transform Untuk sudutnya Kita ubah jadi 90 Frequensinya Ubah saja menjadi 45 Magnitudenya Biarkan aja ya Cerita cek dulu guys Oke Jika sudah kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu Burang gerak guys Di bagian blur ya Nah, ini sudah Biarkan aja kayak gini Jika sudah selesai Kita tinggal masuk Saya di bagian sini guys Di win detik Klik 605 ya Klik tanda plus Sogian bawah Pilih bagian media Dan pilih saja foto kalian Yang berbeda guys ya Contoh saya menggunakan foto yang ini guys Nah, jika sudah Kita tinggal Perpanjang aja Sampai di akhir ya Menggunakan yang ini Kembali di awal Dan pangkas di bagian detik 714 Menggunakan yang ini Jika sudah Kita tinggal klik saja Layer text yang ini Di bagian awal sini Yang masuk di awal sini dulu guys Klik ini Yang ini apa sih fotonya Pilih bagian yang ini Kita gandakan satu layer Kembali Klik Tanda plus Lagian bawah Pilih bagian yang gambar Factor ini ya Jika sudah Kita tinggal Pangkas di win detik 714 Kembali di bagian awal Pilih bagian edit point Nah, kita tinggal Geser ke bawah Itu yang kayak anak panah gitu ya Geser ke bawah sini Pas kan di bagian tengahnya guys Nah, seperti ini Jika sudah Klik tanda plus Pojok ke bawah ini ya Nah, ya sudah Kita tinggal geser aja Kesebelah kanan sini Bagian bawah kanan ini Tandain lagi Kita geser ke atas Pas kan dengan ujung Bagian pojok kanan atas ya Ya sudah Tanda plus bagian bawah lagi Ya sudah Kita geser lagi ke tengah Klik lagi tanda plus Bagian bawah Ya sudah selesai Geser aja ke bagian sini ya Sedikit Sini Nah, klik lagi tanda plus Ya sudah geser ke bawah Sini aja Sedikit aja Klik lagi tanda plus Geser ke sebelah kanan bawah sini Klik lagi Geser ke bawah Seperti ini ya Kalian ikutin aja guys Tandain lagi Geser lagi ke sini Tandain Geser lagi ke bawah Tandain Geser lagi ke bawah sini Tandain Geser ke bawah lagi Nah, tandain lagi Geser lagi di sini Oke, jadi kalian tinggal lakukan ya Tandain lagi Tandain lagi Dan geser ke bagian bawah sini Nah, oke Jika sudah selesai Kita tinggal kembali Nah, contoh kayak gini aja saya ya Jika sudah Kita tinggal Klik bentuk satunya Pilih yang ini Gandakan satu layar guys Klik dulu bentuk satunya bagian bawah Masuk di blending dan opacity Pilih bagian max Dan pilih yang exclude Kembali Klik tahan sampai checklist Itu yang bentuk satu di bawah Dan foto yang bagian bawah ya Jika sudah Gabungkan menggunakan di tengah atas ini Jika sudah Kita klik Bentuk satu copy Masuk di bagian blending dan opacity Pilih bagian max Dan pilih yang max lagi ya Jika sudah Klik tahan sampai checklist lagi Bentuk satu dan fotonya Yang di bawah Jika sudah Gabungkan lagi Menggunakan di tengah atas ini Oke Jika sudah gabung Klik saja Group 2 yang bagian atas Masuk di move dan rest from Tandain keyframe Di setiap bitnya Untuk yang paling awal ini Kita geser ke sebelah kiri ya Sampai hilang Jika sudah Tahan paling awal Untuk bagian sini Kita tinggal geser aja sedikit kesini ya Kesebelah kiri Geser yang sedikit aja Jika sudah Untuk yang di tengah sini Kita geser aja ke bagian sini guys Nah seperti ini Oke Jika sudah selesai Kalian tinggal masuk di bagian tengah sini Pilih kurva Pilihkan kedua kasih full Untuk di sebelah sini Pilihkan ketiga kasih full Untuk bagian sebelah sini Pilihkan kedua Biarkan aja kayak gini ya Jadi itu kayak gini dia Oke Jika sudah kembali Klik yang grup tiganya Bagian bawah Pilih bagian move dan transform lagi Tandain lagi setiap bitnya Nah sama kayak tadi Yang di awal sini Geser ke sebelah kanan Sampai hilang Tahan paling awal Untuk disini Geser aja sedikit Seperti ini Untuk yang bagian tengahnya Geser aja seperti ini ya Nah Oke Jika sudah masuk di tengah sini lagi Pilih kurva Pilihkan kedua kasih full Sini pilihkan ketiga kasih full Disini pilihkan kedua aja Nah jadi hasilnya tuh kayak gini ya Nah oke Nah jika sudah Kita tinggal klik saja grup duanya Masuk di bagian boton bayang Pilihkan ketiga Dan aktifkan tuh bayangannya Jika sudah selesai kembali Klik grup tiga Sama ya Kayak tadi aktifkan tuh bayangannya juga Nah disini kita tinggal ubah saja Untuk bagian posisinya Jadi nol X nya Dan yang Y nya juga Nah jika sudah selesai Kayaknya kurang hitam Sebelah kanan itu Kayaknya kita tinggal ubah saja Menjadi min tiga Min tiga Yang bagian Y juga min tiga Supaya sama ya Jadi hitam gitu guys Nah oke Jika sudah selesai Kita tinggal kembali Nah ini udah jadi Kita tinggal klik saja foto yang ini Yang paling panjang di sebelahnya Masuk di bagian move dan transform Pilihkan ketiga Tandain disini tahan paling awal Dan disini kita tinggal zoom Nah kayak gini Jika sudah Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilihkan ketiga Kasih full Kembali Masuk di icon ke satu Tandain lagi disini tahan paling awal Dan disini ubah saja Geser ke atas ya Seperti ini guys Jika sudah masuk di tengah sini Pilih kurva Pilihkan ketiga Kasih full Kalian tinggal masuk saja Di bagian beat sini guys Di bagian beat 13-18 Geser aja ke bawah ya Seperti ini Nah Jika sudah selesai Kita tinggal masuk di bagian akhir Geser aja ke bagian atas lagi Seperti ini Jika sudah Kita tinggal Kembali di bagian awal Nah ini udah jadi ya Kayak gini aja Nah kita Pangkas dulu di bagian sini guys ya Di bagian detik 13-18 Yang tadi Pangkas Dan perpanjang aja Yang ini yang di atas Yang di pangkas ini Sampai di when detik 13-06 Menggunakan yang ini Ya sudah Klik tahan Geser ke bawahnya ya Sini guys Ya sudah selesai Klik yang bagian atas Masuk di blending Dan opacity Tandain disini 100 Dan di bagian akhirnya 0 Nah koin di bawahnya itu Sebaliknya ya Masuk di blending opacity Tandain disini 100 Dan di bagian awal sini 0 Nah jadi tuh Hasilnya kayak gini guys Oke Jika sudah Kita klik vote yang bagian bawah Masuk di color and fill Pilih yang ini Dan ganti saja fotonya ya Contoh saya menggunakan foto ini Ya sudah Kita tinggal Klik tanda plus Pojok kanan atas Oke ini sudah jadi Kita tinggal pangkas semuanya Sesuai beat sampai di akhir Nah jadi sudah Saya sudah pangkas sampai di band detik 13-18 Nah untuk foto yang di bawah ini Kita tinggal tahan aja Geser ke atas ya Nah jadi sudah Kita tinggal Ini guys ya yang ini Pangkas lagi disini Ya sudah yang ini guys Kita pangkas juga di band detik 13-12 ya Kita tahan Nggak apa-apa kita geser di bawah sini Nah kayak gini ya Nah oke Jika sudah selesai Kita tinggal pangkas lagi deh Sampai di akhir Nah kayak gitu ya Posisinya kayak gini guys Ingat guys ya Nah jika sudah Kita kembali di awal Nah klik foto yang paling awal ini Masuk di bagian efek Tambahkan efek Pilih saja ubin ya Di bagian tengah sini ada Aktifkan ke bagian mirror Jika sudah kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja ombang ambing Di tengah sini ada Untuk sudutnya 90 Untuk bagian awal Dan di akhir jadi Minus 90 Untuk bagian frekensinya Ombang saja menjadi 45 Untuk bagian magnitude Sudutnya ombang jadi Non to di akhir Dan di awal jadi 60 ya Jika sudah selesai Kita tinggal kembali Kalau 65 juga boleh ya Kalau kalian pake 65 Di awalnya Saya disini 65 aja lah Supaya kentar ya Jadi sudah kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya Burung drag ya Di tengah sini ada Gak usah diubah Tambahkan efek lagi Pilih saja yang namanya itu Move or transform Pilih ayun atau swing Ubah saja menjadi 50 untuk ini Eh jadi 1 ya Sorry Tandain Jadi 1 Untuk bagian Sudut satunya Ubah saja menjadi 2,5 Untuk di bagian awal Dan di akhir jadi 0 Untuk sudut 2 Kita ubah saja menjadi 2,2 untuk di awal Dan di akhir jadi 0 Jika sudah selesai Kita tinggal kembali Kalian tinggal Pilih titik 3 ini Eh tambahkan satu efek lagi ya Pilih saja yang namanya Warna dan cahaya Pilih papatan gamma guys Nah tandain di akhir 0 Nah tandain di akhir 0 Dan di awal jadi 1 Jadi 1 aja ya Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Kasih naik saja seperti ini Jika sudah Kembali Nah kita tinggal Pilih titik 3 ini Salin efeknya Dan tempel Ke semua foto ya Sampai di akhir guys Nah kalau kalian tidak mau capek Kalian tinggal pilih aja yang ini Salin 1 layer Nah ya sudah Kita tinggal pilih yang ini lagi Pilih semua layer Dan hapus semua ini ya Yang kayak begini Yang sudah ada efeknya Sound Groupnya Sama yang sudah ada efeknya Ya sudah kan ini udah ketanda semua tuh Checklist kan Kita pilih yang ini lagi Pilih yang bagian ini Ini kita hapus semua Kecuali yang ini ya Jika sudah tempel Nah otomatis dia ketempel semua guys ya Oke Jika sudah selesai Kita tinggal kembali di bagian Yang ini guys ya Foto yang bagian awal Masuk di bagian efek Tambahkan aja efek Pilih saja yang namanya itu Gambar tan tepi Pilih glow scan Tandain saja keyframe di bagian akhir 0 Dan di bagian awal jadi 1 Itu bagian smoothingnya Udah saja menjadi 10 Jika sudah pilih titiknya ini Salin efeknya Dan tempel di foto sini ya Detik 829 Yang panjang-panjangnya guys ya Terus di bagian detik 10-16 Terus di bagian detik sini 12-02 Di bagian detik sini juga Detik 13-18 Terus di bagian detik 15-04 Dan di bagian detik 16-20 Nah oke Ini sudah jadi Nah oke Sudah ini sudah jadi semua Sampai di akhir Kita tinggal klik saja Foto yang paling akhir ini guys ya Masuk di bagian blending dan opacity Tandain keyframe tan paling awal Dan di akhir ini Disini aja di 0 Itu kayak gini dia Oke Sudah kembali Klik tak Klik yang bagian bawah sini Tanda plus bagian bawah Pilih bagian yang kotak ini Dan perpanjang sampai di akhir ya Menggunakan yang ini Jika sudah Pilih titik-titik pojokan yang atas Dan regangkan ke area komposisi Masuk saja di bagian color and fill Pilih yang putih Pilih yang ini juga sudah Dan gandakan satu layar Sekali lagi gandakan satu layar ya Klik yang paling atas Masuk di blending dan opacity Pilih bagian contrast Dan pilih yang overlay Kembali Klik yang bagian tengah Masuk di bagian Efek Tambahkan efek Pilih saja yang namanya itu lainnya ya Di bagian bawah Dan pilih salinator belakang Kembali Tambahkan efek lagi Pilih saja paparan gamma Di tengah sini ada Exposure nya Minus 90 Kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu blur Pilih gusen blur Untuk kekuatannya Kita boleh jadi 3 ratusan Dia sudah kembali Masuk di blending dan opacity Pilih bagian Perbedaan Dan yang subtract Dia sudah kembali Klik yang paling bawah Masuk di bagian coloran fill Pilih yang ini Dan pilih yang ini Biasa saja yang hitam di atas Ketengah sini Dia sudah Pilih yang bagian warna hitam Di bawah ini Ubah jadi putih Yang putihnya Ubah jadi hitam ya Dia sudah Kita tinggal tarik aja Jadi yang hitam di bawah ini Seperti ini Dia sudah kembali Masuk di blending dan opacity Pilih gelapkan Dan pilih yang multifly Nah ya sudah selesai Kita pilih saja Pengaturan pojok kanan atas 30 EPS Jadi 60 Dan export Oke guys Mungkin sekian balik saya See you next time My video guys Bye Sampai jumpa di video